kontek terhubung kembali internet 660-an bereskawal ini dinyatakan sah punya telepon supernatural dari nasional Indonesia tentang bingungkan dan terhubung menyatakan diri atas nama terwakilan untuk konfirmasi kemudian tokoh-tokoh nasional Indonesia atau juga kepolisian untuk menghubungi mengkonfirmasi kelanjutan dan kontek-kontekan kepada namerangkornel Hai ya momen kalender ini 27 September 2021 Hai makontek nyatakan kepolisian Indonesia mengucapkan terima kasih kepada melukoner untuk pengurusan eksistensi perkara sopatornya dengan juga keterkaitan kerjasama untuk ke-appointment 666 internasional link elenfam internasional kontek kerjasama Yogyakarta Oh omongannya becabang begitu ya kontek internasional 666 elenfam menghubungi pemerintah nasional Indonesia ataupun Indonesia sudah sepakat untuk kerjasama 666 elenfam internasional kontek juga ikut sertaan negara Indonesia kontek menyatakan selain dari para negara-negara Indonesia juga termasuk ikut serta Oh demikian pada momen kalender ini mana kontek terhubung menyatakan bahwa namerangkornel perlu untuk terus mengasungkan konferensinya karena kedua keterkaitan pertemanan dengan Jakarta ya Pulau Jawa sudah berlangsung kepada namerangkornel terpeng internet namerangkornel terkaitan kepada ada pengurusan ganti kerugian keuangan dan koriwat perkara pada namerangkornel marahnya usaha tambal ban ataupun perpengkelan nama korban nama usaha tambal ban korban nama Iwan kornel kontek menyatakan atas nama entertainment nasional Indonesia Jakarta juga dengan kontek juga atas nama kepolisian dan termasuk juga pemerintah Indonesia Jakarta pemerintah daerah ibu kota Jakarta juga termasuk kontek menyatakan ia terus serta dari Jakarta Pemda Jakarta Pemda Jakarta iya Pemda Jakarta iya benar dari Pemda Jakarta kami ingin menghubungi Iwan Kornel untuk mengurus pesawat ini di mana kami sudah tahu lokasinya lokasi Medan itu zona ketersangkan kota Medan iya iya kami sudah ke situ dan kami ucapkan terima kasih karena pengurusan perkara ini yang diupayakan oleh internet 666 kodis kafir ini sejak tahun 2008 yang waktu tahun 2008 itu ya ya itu dia jadi dari Pemda DKI Jakarta karena kami ingin pengurusan keuangan pada nama ruang kornel kontek juga terhubung menyatakan tentara nasional Indonesia 22.000 rupiah itu disepakati bisa itu dengan basic pemutiannya yang berlangsung secara nasional Indonesia lokal dari daerah termasuk karena ini sebenarnya proyek di mana TNI mengatakan semua orang itu sah-sah saja punya proyek 22.000 rupiah tabungan BRI 600 ya benar 666 itu kan Iwan Kornel kan nah itu juga appointment iya saran itu 666 itu ada di sini berarti Iwan Kornel ini punya uang gimana keterkaitan pula iya pokoknya punya lah proyek proyek itu bisa dia itu 22.000 rupiah kurang lebih gitu lah ya jadi soal usuh kita soal usuh mana usuh ini sebenarnya tersangka dia tersangkanya itu kena keterkaitan tempel ban tempel ban se Indonesia buat iya usuh terkait terlibat ketersangkaan bidang usuh tempel ban bengkel se Indonesia lokal daerah-daerah se Indonesia itu termasuk usuh itu tersangkanya dimana juga menyangkut tentang supernatural ya supernatural dimana kominta uang juga termasuk dari usuh ya konfirmasikan konferensi ini tentara nasional Indonesia TNI mengontek nama Iwan Kornel Kornel kontek usuh ya minta uang ke usuh gitu ya tempel ban dulu selesai tempel ban se Indonesia itu termasuk usuh ya usuh itu jadi persoalannya dari kau sebenarnya waktu itu usuh ini berurusan dengan kurang tahulah kronologinya dari mana sebenarnya waktunya namun soalnya tempel ban iya jadi tempel ban dia itu usuh kau buat usuh nanti kau akan tahu kalau dia itu usuh iya kau beritahu dari usuh tentara nasional Indonesia kau minta uang usuh iya jadi kita urut-urut dulu dari mana dia kronologinya iya coba kau ingat-ingat dulu tadi dari mana tadi kenal kelamaan tadi kau menghubunginya mau semestinya sepenit pertama tadi itu langsung kau recording langsung kau cakapkan di internet ini sudah kelupang tunggulah biar diingat lagi dari mana tadi jadi tadi kan usuh usuh itu tersangka tempel ban iya anwar pun termasuk anwar temanmu itu yang dipema usuh tahun-tahun kuliah ya nah ini TNI iya bukan yang kau bilang teknifikan juga ini politik bilang politik Indonesia Jakarta iya medan ke orang Batak orang BTN semua termasuk itu dia itu kayaknya usuh itulah iya 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 Pak usuh nah kita ingat yang lagi dulu tadi jadi usuh ini tempel ban ya si Indonesia itu lokal daerah-daerah si Indonesia nah usuh itu iya iya Pak sudah depan itu dia jadi itu dia kronologinya ekornya kau minta uang dari usuh 500 jangan 22 ya aduh dia ini Indonesia wah iya tempel ban Indonesia itu usuh iya iya Pak itu dia jadi kok sudah ketemu itu usuh ya dia bagaimana kronologi ya jangan nanti dia tahu aku kok ini udah ngomong udah recording ini macam mana itu kan udah ngomong kan ya benar gitu dia nah jadi kok ikut nah itulah hehehe 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 aku udah bingung cuman sebenarnya iya 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 hehehe 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 aku udah bingung cuman sebenarnya iya gila kita kontek-kontek iya coba kau buat dulu konteknya iya kami ini dari Jakarta kami coba kontek monolog iya kau ngomong aja nanti kita konfirmasi dari entertainment Jakarta selebritis iya kami ini cewek-cewekan nah sama kau nah kok ini kontek Jakarta bilang kornel sayang sama bigu iya benar bilang bigu sayang sama kornel iya itu dia itu kok bilang jari entertainment Jakarta bilang kalau kornel sayang sama entertainment Jakarta iya pas kok bilang kalau kok itu sayang sama entertainment Jakarta oh hehehe 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 iya sejak kemarin saya ingin ngubungin kornel tapi kornel enggak 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 dengar iya itu boleh bilang namanya kornel hehehe 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 iya karena saya agak sensitif sebenarnya saya ingin disebutkan namanya itu bisa disebutkan namanya bisa kontek ini keterwakilan entertainment Jakarta dimana inginkan lebih dahulu kornel ini untuk melangsungkan pengakuannya secara monolog ya monolog ya ini bisa banyak ini luna pun bisa hehehe iya omah madani pun bisa nah itu kenapa semuanya ada cewek iya yang cowok kan enggak ada bilang kayak entah ada asanti gitu iya shanti ataupun nah enggak tahu kan nah itu hehehe iya oh benar iya benar jadi kan kita terhubung ini saya ini saya maksa sampai jadi hantu begini untuk ngomong sama kornel saya ini dari entertainment Jakarta saya langsung ini di tkb kornel gunung zona teritori kontek kontekan telepon supernatural ya entertainment nasional ini saya Jakarta Asanti Anang dan Chris Dayanti iya sudah pas hehehe ya aku mau ke sini mau ngomong eh kau matikan aku yang mau ngomong itu Adi bapak aku itu Adi iya benar jangan-jangan kau bilang apa kau mau ngomong begitu karena itu termasuk semua dunia hahaha iya iya kornel lah yang mengusahakannya ya ini dari KD KD ingin Kornel untuk ngomongkan KD itu saudaranya Kornel Kornel dan KD itu itu saudara-saudara iya RPK Adi Kobra iya benar nah biar Kornel yang ngomong konferensikan iya kita ini reunian iya benar Bapak Adi Bapak KD itu James Bond Adi Bana itu James Bond dimana Adi Bana itu saya ini KD Bapak saya itu Adi Bana termasuk Megawati Soekarno Putri iya kita mau urus itu iya iya biar Kornel yang ngomong Kornel konferensikan dengan Kornel ini yang disepakati yang punya kecakapan untuk ngomong-ngomong buat konferensinya dan nyatakan bahwa ini soal tempel ban bagaimana dari Jakarta ya kita mau ngomong dulu soal keuangan dan melokoran itu ya itu keterkaitan nanti kau akan tahu ini sebenarnya menyakut usaha tampil ban gimana kita ngerjain ini sebenarnya usu ya sebenarnya yang mana sebenarnya tersangkanya ya itu kita timbrungin aja rame-rame karena itu kan ada uang iya benar Kornel Kornel mereka ini punya uang nah kita mau ambil Kornel jangan ikut Kornel gak usah ikut Kornel kan gurus Adi iya benar jadi bagaimana ceritanya soal James Bond iya James Bond itu Adi Bana iya itu mau dikompresikan iya mau diuruslah Adi Bana ini karena Adi Bana ini adalah orang tua termasuk itu entertainment Jakarta iya soal usu iya jadi ketersangkaan supernatural ini termasuk usu nah usu itu buat sebagai zona ataupun lokasi pertemuan bagaimana dibilangnya nanti masalah suku kornator iya human commanding kornel yang dimasukkan oleh iwan kornel itu itu memasuk dia persoalan maraknya usaha tambal ban ataupun kornelan iya ketersangkannya nanti usu buat dia usu dia walaupun nanti dia itu supir angkot ataupun yang lainnya dibuat dia usu wah nanti di usu nanti kita jumpa pokoknya buat usu nah bilang kontek ini dari pemerintah Indonesia menghubungi nama iwan kornel konteknya tersangkaan supernatural ini ganti kerugian kepada nama iwan kornel 22 triun rupiah maraknya usaha tambal ban perbengkelan se-Indonesia lokal daerah-daerah nah itu bilang atas nama usu tersangkanya termasuk alumni ataupun anak-anak usu iya usu buka tempel ban se-Indonesia dia buka tempel ban lokal daerah-daerah tersangka supernatural human commanding gusukrim usu itu hmm begitu pendatipun dia alumni alumni ataupun orang luar dia itu sesungguhnya berkaitan dengan usu berkoordinasi atau konspirasi semacam apalah pokoknya arahkan dia kepada usu usu ini punya usaha sekarang usahanya tempel ban dia bengkel se-Indonesia dia buka tempel ban ataupun bengkel usu usu iya iya itulah begitu dari TNI iya itu memang mau dibilang itu satu indikasi gitu itu jadi ada lagi unika unika universitas katolik santo thomas itu pun tersangka itu dia tersangka supernatural menju in one cornel dia nah lalu kemudian urusannya jadi buka tempel ban unika itu termasuk itu seperti usu marahnya usaha tambel ban ataupun perbengkelan se-Indonesia nasional iya itu itu kuat juga itu bilang dari TNI TNI menghubungi nama iwan cornel untuk konfirmasi lagi menyambut pengurusan tempel ban iya semacam itulah supernatural ini tempel ban nah itu termasuk selain daripada unika bukan selain daripada usu tadi kan usu nah ada yang kedua dia itu nomen sen iya nomen sen itu termasuk nomen sen tadi udah unika kan unika itu tersangka marahnya tempel ban bengkel iya itu satu selain daripada unika dan usu ada nomen sen banyak universitas dia ini gawangan universitas universitas iya itu itu dia kampus jadi dia buka tempel ban itu betul kampus itu buka tempel ban bukan tersangka pertama dia tersangka ya macam mirip lah kayak gitu lah keluarganya ataupun pokoknya dia kuliah ya enggak SMU pun ada banyak itu pokoknya beraneka dia jadi sekarang persoalannya tempel ban iya kami dari TNI menginginkan ya buat dia urusannya tempel ban buah bengkel dimana-mana iya pas itu buah urusannya konel gawangi lagi bahwa persoalan supernatural ini menyangkut bengkel bilang menyangkut tempel ban karena kecurigaan sudah kelihatan muansa itu setiap lokasinya itu ada itu ke cedungan kayak tempel ban ataupun bengkel dimana kita mendapat internetnya irwan kol ini dia mengakukan dari persoalan ini menyangkut usuh ya tersangkanya adalah usuh nah begitu dia buat nanti kita akan menuju nomesan lalu menikah iya iya udah pas itu dia konel konel ini masih TNI kita dari TNI kita juga terlibat sebenarnya hanya saja menyaingi usuh usuh konteknya pemerintah mahasiswa dia menyatakan bengkel iya tempel ban iya pas itulah dia konel punya uang apabila pembuktian ini senasional Indonesia ya 22 trili rupiah itu terikut pembuktian lokal daerah-daerah se-Indonesia dari Aceh sampai Papua dengan basic pembuktiannya menyangkut konvensi nama iban kormel status korban utama perintih seksi-seksi perkara dan juga menyangkut tentang marahnya tanpa kelepanan atau perbekelan dan juga penjelasan kormel yang menyangkut tentang Unumitas Mata Utara ataupun lainnya ya 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 mirip lagi gitu 666 itu bertermasuk alien family internasionalnya ya jadi konteknya bahwa ketersangka mereka ini variatif dia kornel variatif termasuk yaitu orang luar orang luar tapi mereka memang mencurigakan konteknya berdasarkan informasi berkaitan mereka memang dengan perguruan tinggi dia sekolah pun termasuk Usu itu saat itu gawangnya konteknya sudah diterima pemerintahan mahasiswa Usu menyatakan bahwa Usu itu punya usaha tempel ban iya bengkelnya banyak Usu itu se-Indonesia dari Aceh sampai Papua ada tempel ban Usu punya Usu iya itulah dia informasinya dari Tentara Nasional Indonesia ini Pema konteknya Anwar Usu punya tempel ban se-Indonesia nah itu buat kornel tuntut Usu itu dari kornel itu perkara kornel kemarin jadi mereka punya usaha minta uang dia itu tersangka kornel pokoknya alumni ataupun mahasiswa ataupun dosen awalnya dari situ kau sebenarnya tahun 2008 kan Usu termasuk buat Usu biar kau punya uang iya soal uang kau minta uang ke Usu iya disitu nanti kau punya uang iya pas sudah itu dia iya kita akan mendukung dari Usu Usu memang menginginkan kontek ini baru saja terhubung dari Usu kerjasama kita dengan kornel buka tempel ban kita se-Indonesia karena juga menyakut sebenarnya persoal ini usaha tempel ban iya kornel sebenarnya tahun 2008 kemarin kan nah dimana kornel ini ketinggalan iya kurang lebih begitu lah konteknya jadi dari kota kewakilan nanti konfirmasi kepolisian kan termasuk juga biar Usu iya kornel mau dikasih uang uang yaitu proyek proyeknya bukan bagaimana soal BRI 666 iya pas soal BRI 666 itu bagaimana iya itu sebenarnya dibicarakan oleh biar Usu jadi kornel tertarik dengan usaha tempel ban nya Usu itu kan tempel ban Usu kita sudah buka se-Indonesia iya pas itu jangan kornel kita mau buka yang lain dia itu judulnya tabungan BRI 666 nah itu yang pas jangan tempel ban ku tempel ban Usu se-Indonesia itu kan nah itu jangan kita buat yang lain tabungan BRI 666 nah iya pas itu proyeknya itu-itu yang pas kita akan buat BRI 666 iya pas belum soal 666 appointment alien family itu termasuk kita Usu kita mau punya proyek berkesinambungan sumur hidup kita jalani namun alien ini Usu mau alien kan alien itu pernah itu di Usu dosen Usu pernah dia dia pernah menjadi rektor Usu pernah itu ya bagaimana kalau kita urus UFO ya UFO itu yang ethereum galaktika internet video ufo ethereum ya ethereum galaktika itu sudah dilihat diamati dicermati oleh pihak Usu bagaimana kalau kita buat proyek 666 ICDM alien family itu di Usu ini konteknya kepada Amerika ya ataupun internasional itu bisa kita buat Usu menjadi base game kita punya proyek sumur hidup sebab ini sebenarnya termasuk ini persoalan Usu tahun-tahun berlalu itu tahun 70 tahun 66 60 udah ini persoalan termasuk Usu nah di abad milenem ini kita berjumpa dengan 666 ICDM ya Kau Cornell 666 kau rupanya yang sesungguhnya di dunia saya tidak menyangka kalau kok ini alien reincarnation human iya itu dia alien reincarnation human kendatipun penjelasannya roh kudus roh kudus injil iya alien kok ya nah gimana kalau iya kita buat di Usu aja 2008 tahun 80 ini sudah masalah supranatural iya iya benar gimana kita buat Usu menjadi PSI iya benar aku Usu ini di sini kita buat Usu kita buat itu karena aku SBY keluarga nah SBY ini di Jakarta lah pokoknya bukan jangan kau bilang hahaha 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 alien itu pernah di Usu itu naga ada di Usu iya di Indonesia di UI ada naga iya iya soal naga aku mau ngurus naga benar nah SBY iya iya termasuk SBY betul itu SBY nah Usu naga ular naga iya jadi percaya kok di Indonesia ini pernah ada ular naga terbang-terbang gitu di langit ya itu kita mau urus itu benar ini konteks Usu biar kau yang ngomong kau mau nolong aja udah pas ini kau omongkan itu kami suruh ngomongkannya kita berjumpa ngomong-ngomong mana mungkin kita ngomong-ngomong berjumpa-jumpa ngomong-ngomong kita secara kok kan mahasiswa iya pioner kok kan Usu dan termasuk juga internet iya itu nggak mungkin iya kita kontek-kontek bilang naga iya ular terbang ada di Indonesia ini iya naga pilihan kalau kita kontek dulu itulah semacam itu gimana kalau kita buahnya iya iya kornel kau yang memprotokolerinya itu sudah pas kau punya itu kecakapan ngomong-ngomong sendirian bisa kau mau nolongmu kau buat di internet konferensikan Usu UI UGM iya udah pas kita mau jumpa Adi Bana Merdeka Adi RPK itu beneran Adi besar woi soal PKI Kornel iya penat itu bapakmu bapakmu waduh udah pas itulah dia hehehe jangan ketawa monolog ini akan terganggu nanti nah ini dari ibu puja studi iya cek ombak cek ombak alah kita presenter sendirian tapi kornel nimbrung nah kornel gimana kalau kita ngomong ini radio saya juga gak berani kan nah yakin saya kornel ini akan mengusahakan konferensi ini kan namun dia khawatir kalau ini terjadi dengan ya bullying ya kalau saya bisa tidak ada bullying jangan bullying anda hahaha ini sebenarnya persoalan cinta kornel ahh iya ibu puji mau mengatakan kok ini bermasalah sebenarnya soal cinta kornel pernah menyadari kalau kornel punya banyak pacar iya bupati itu juga masih merasa kornel belum bertanggung jawab soal pernikahan nah dimana kornel sebenarnya menikah menikah iya bupati jawa di jawa ada politikus ah pokoknya gitulah kornel kornel-kornel bullying itu tetap ada pengadilan supaya kornel keterkaitan tentang cinta iya kornel ini ternyata punya banyak pacarnya itu dia persoalan hahaha iya 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 benar iya jadi iya ini saya iya nah begitulah iya oke gitu aja hahaha jadi ini jangan itu ditutup benar aku sebenarnya mau mengusahakan koknya hahaha iya hmm iya benar jadi tempel ban bengkel dimana-mana kan nah entertainment nasional Indonesia Jakarta mengatakan bahwa Irwan Kornel internet 666 itu merasa keberatan itu terkait maraknya usaha tambel ban perbengkelan dimana kita pernah bertanggung jawabkannya sebab kami tunnel tempel ban yang dimana-mana itu maraknya bengkel iya benar kornel itu punya uang lah dari persoalan tempel ban kan ya itu kornel rumah lengkap dengan halaman pokoknya kornel tenang hiduplah kolam berenang mau termasuk mobil dan uang itu kornel dapat pembuktian ini menyangkut proyek Indonesia maraknya tambel ban perbengkelan nasional Indonesia nah itu bilang dari mana kemana Aceh ke Thailand kok belum masukkan Thailand iya Asia itu termasuk jadi kita soal supernatural kan nah iya itu pun termasuk tersangkap hahaha iya iya benar gitu ngomong emang nggak ngaco kornel jadi ini kan entertainment nasional Indonesia ya termasuklah tokoh nasional Indonesia pun termasuk nah begini siapa sebenarnya yang mau menjadi perwakilan iya siapa dulu yang ngomong coba dari Jakarta apa dari Medan udah ngomong sendiri kita gimana bukan biarkan biar mereka pergi hahaha hahaha iya ini sebenarnya soal iya benar kornel kita mau ambil Ali iya 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 jangan kornel jangan jelas nanti jadi jelas ngomongan dia kornel kok paksa ini momen ini mumpung jadi kok omongin nanti udah nggak bisa ngomong lagi kayak mana kornel sekarang kok omongkan benar ngomong itu tempat dan jitu bilang ini siapa yang mewakili entertainment Indonesia atau politik nasional Jakarta ya omongannya itu omongannya soal kemana apakah soal tersangka iya pelaku supernatural kan menyangkut tempel ban atau menyangkut soal apa ya itu itu siapa duluan ngomong tadi sampai ah udah putus penurusannya kayak mana kok ini sebenarnya politik politik nasional Indonesia dimana kok ini mau diurus pengangkatan itu keterkaitan perkara supernatural iya pas kurikulum video iya kepala lawanan status politis eksistensi perkara supernatural dengan dengan tudingan ketersangkaan yang sudah definitif diakui oleh banyak orang human commanding go sungri orang-orang beraktifitas supernatural lukun-lukun berpraktek supernatural suku lokal termasuk juga agama-agama ataupun orang non pribumi termasuk juga keterkaitan maraknya tambel ban iya itu dia jadikan persoalannya kan entertainment Indonesia Jakarta itu berteman dengan Cornell nah itu pun termasuk kita ini pertemanan termasuk dia Bigo iya Bigo Bigo APK itu nah itu juga omongi dia termasuk itu yang diomongi iya pas iya konel jadi bagaimana belum biarkan dulu termasuk juga dia orang-orang gila di jalanan iya content room menyatakan bahwasannya ada kemungkinan mereka ini punya riwayat orang gila Cornell tahun 2000 ataupun tahun sebelumnya mereka ini keterkaitan juga status ketersangkan residivis iya residivis tempel ban orang yang punya catatan kepolisian terkait bidang bengkel ataupun tempel ban dan termasuk juga politik mereka ini sejenis orang yang pernah masuk rumah segi jiwa pernah mereka punya riwayat masuk rumah segi jiwa ataupun pasien rumah segi jiwa mereka tahun 2000 tahun 90 iya pas tahun 90 tahun 2000 itu pas jadi dia itu bukan general itu bukan TNI dia itu ada itu mana ya riwayatnya itu termasuk itu perlu kekonferensi kan pasien rumah segi jiwa politikus iya usahawan ada pengusaha besar preman ya preman artis entertainment iya betul itu itu juga itu bagaimana itu ya itu termasuk jadi sekarang persoalanmu ini bagaimana jadinya ya udah itu aja dulu nanti kita cukupkan oh iya coba dulu konfirmasi masih mau saya omongkan iya 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 petek-peteknya juga menyakut tentang pertemanannya iya iya itu dia jadi pertemanan itu keterkaitan juga tentang universitas iya conti ya dia itu juga terhubung ya demikian iya cotmuti yaitu tbp konteks ini dari Jakarta iya dia mau buka radio tapi enggak jadi nah mana mula kami menginginkan Kornel menjadi penyiar di kota Medan ini nah Kornel kau tetap bertahan usaha tempel banmu kau punya uang tempel ban itu yang mau diurus iya punya kok waktu depan yang modus senasional Indonesia 500 juta rupiah itu minimal pastilah jangan iya wajib kod apa itu marucuta project tabungan beri 666 nah demikian lah apa kau jadi dengan tabungan beri 666 karena itu yang iya pas itu dia jadi demikian lebih dong sampai jumpa Hai dapat ditemukan untuk informasi ataupun update konferensi-konferensinya nama 666 melalui internet global sosial media masa kini kontek menyatakan termasuk juga tentang biko apk 666 ilmuwan kornel di skala priming atau nama ilmuwan kornel adalah apa apa sih iya kok ini biko atas tanda tangan pemerintah punya kok lisensi biko termasuk kok biko apk vp termasuk atas nama pemerintah Indonesia pokoknya kok punya uang uang biko kok termasuk itu yang punya uang biko iya dan soal papi tadi bagaimana Nah kok sudah cocok papiko termasuk papi gimana Indonesia itu papi papi internasional itu nah punya kok uang sudah habis jadi tadi di sosial media iya Google Facebook YouTube subscribe ya teman-teman ini termasuk juga dari ibu Sri Iya ibu Sri ya Bupati yang di Jawa itu itu namanya Sri juga Iya Oh iya itu Sri 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 1, 2, 3 Iya Iya Pak itu iya sudah itu dia kita tutup sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam menciptakan manusia Elfam Internasional sudah termasuk konfirmasi konteks internasional 666 di moment konferensi kalender 666 CDM selalu mendukung Elfamli untuk deklarasi eksistensi kenegaraan mata uang 666 nya patahli lisensi 666 Emang Kostik Germ V minggu mengikut kepada Elfam Internasional masukkan sebagai konfirmasi pada momen kalender ini di hai 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 hoi ini Hai 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 Oh iya kontak terakhir menyatakan kontak telepon Supernatural One Core ini juga Metro TV ia berapa-apa TV TV nasional Indonesia termasuk itu metode TV TV One trans TV trans 7 ya Global TV dosiar dan RCT itu RCT kena itu dasyat pun termasuk iya liputan 6 liputan siang buletin siang lagi yang termasuk jadi kita suruh soal ini alien family internasional konteks 666-1 polis covering seluruh negara-negara ikut serta masuk persidikatan bangsa-bangsa untuk 666 CDF disahkan 666 internasional atas nama alien family kepemilikan 666 itu kepemilikan alien family atas nama alien family sudah disahkan Kong Cornell punya uang dari alien konteks project ini ya no jangan dulu Oh iya itulah sosok 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 ya Bagaimana kalau kita omongkan soal iya tuh jangan dulu itu aja jalan family internasional merupakan percangkapan yang menarik menurut banyak orang dari pengalaman dengan fenomena supernatural ketersangkan human commanding musung grip abang lain-lain ini konteks ini termasuk juga atas nama pers atau penguatawan dan juga kalangan politikus nasional Indonesia mana menyangkut Amerika Serikat juga konteksnya menyatakan bahwa saya ternyata Amerika Serikat ini berseteru ini dengan alien family konteks menyatakan keterkaitan alien family ini ini pertemanannya termasuk juga negara-negara seperti juga Arab pun termasuk Islam internasional termasuk juga itu Arab itu alien family dan juga negara-negara Asia Asia itu pun juga termasuk itu alien family dengan juga termasuk kepada Indonesia Indonesia ini pun termasuk alien family mana menyangkut tentang alien family itu menarik konteks menyatakan demikian bahwasanya alien family transional maaf ya sepertinya alien family itu dilecehkan itu di orang-orang kulit putih di Amerika ya itu alien family itu mau perang itu dengan orang kulit putih dengan Amerika konteks terakhir terdengar seperti itu menarik itu bagaimana kalau kita ya jangan dulu tapi ngomong sikitlah nah alien family itu dikerjai orang itu secara internasional mana kita supernatural iya sudah ngerti saya human commanding gusung grip nah itu jangan jangan dulu kita mau konteks ini soal alien alien family ini ternyata internasional ini dia ini sesedih iya internasional nah itu menarik itu Korea alien itu berperang itu rupanya dia itu berperang membunuh orang Amerika di bomnya Amerika itu nah itu dia jadi alien family ini kan konteknya di Arab ya terkait lain yaitu Islam dunia dimana menyakut dia pelecehan atas nama Amerika ya orang kulit putih ini ini persoalan ini ternyata secara milenium ini dia ini ternyata persoalan orang kulit putih di Asia ataupun dimana-mana keterkaitan keterkaitan perbuatan kejahatannya nah kurang lebih seperti itu nah itu coba dulu konferensikan dulu itu kena keterkaitan persoalan ini dimana kita sebagai Indonesia seperti kurang informasi tentang hal itu jadi Connor ceritanya kan di abad milenium ini ada rupanya orang berperang orang itu alien alien family ini berperang ini di abad milenium ini jadi lawannya siapa nah itu kita kurang pasti kayaknya orang kulit putih begitu lawannya dia itu seperti berteman-teman berseteru nah kita ini kan suspek supernatural human commanding ghost from grief nah itu kita akui sudah tentang etnik suku lokal Beko ganjang ataupun orang Hindu orang India orang Cina ya kan nah itu sudah nah sekarang soal alien alien ini menarik ini untuk diperbincangkan dia terkait perang milenium di milenium ini alien itu berperang rupanya dia itu Tuhan dari agama-agama alien itu eksis itu di Arab dia itu ada sedang diperbincangkan dia itu terkait Islam internasional dimana alien family ini berlawanan ini dengan orang kulit putih orang kulit putih itu adalah one type abad milenium ini persoalan itu orang kulit putih itu nah itu coba diperbincangkan keterkaitan perkeluaran supernatural ini dimana sejujurnya kita mendapatkan informasi Amerika Serikat ataupun orang kulit putih adalah target di abad milenium ini istilahnya Cornelia mau dibunuh itu orang kulit putih itu mereka itu one type itu kalau keterkaitannya sepertinya menyangkut tentang orang Amerika sepertinya Amerika ini mau dibombardir dunia konteknya sepertinya menyangkut juga tentang conversation Arab dan alien family orang Arab itu ngomong-ngomong sama alien family rupanya nah nah kurang lebih begitulah hai 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 konek-konek jangan kau mau dengan Nato apa kau ada itu juga satu yang kami jaga jangan kau mau dengan Nato itu benar apa ada kau hubungan dengan Nato ya pokoknya jangan nah itu aja Amerika ataupun Nato pokoknya dia itu penipu itu itu satu konteknya bahwa Nato ini lawan ini di tahun-tahun sekarang ini dia ini sepertinya berseteru dengan alien alien family iya di apa betul itu dia jadikan persoalan kita kan supernatural nah human commanding gusung grip begu ganjang orang lokal kan nah itu sudah kita kuih nah itulah polemikan nah demikian kornel kornel kalau kami kornel kami anjing Amerika kornel anjing Amerika agitu bilang kornel berapa kau iya benar bukan udah bisa itu itu tadi kau udah bilang iya Nelen kau buat dulu peringatan internet masih terpasang kan Amerika itu kalian waspadai ini dari pemerintah apa kalian memang bermain supernatural dengan maksud Amerika ya itu kalian perlu mewaspadai Amerika ya jangan jangan Amerika ya 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 Terima kasih telah menonton Kornel kemungkinan kau ini kena tipu Kena tipu orang bulik kau ini Persoalan supernaturalmu ini Menyangkut ribut keuangan kan Nah itu coba kau konfirmasi terus secara internet ini Kurasah kau ini secara persoalan Itu dibolak-balikkan orang bulik Orang bulik putih Iya benar Jadi soal tersangkanya Itu kita sudah akui lah Kornel benar itu Ada orang perhibungi main supernatural Mengganggu nama-nama Kornel kan Nah itu sudah sah Kornel kena bullying oleh orang-orang lokal Temannya, bulianya, tempel bannya Nah itu sudah sah, sudah oke Sekarang persoalan lantan Kau ini Kornel Sepertinya kena tipu persoalan Ada orang yang memanfaatkan kau ini Orang kulit putih Ya orang Amerika Bigo Bigo APK Nah itu kau perlu muas padai Kornel Kontek ini atas nama pemerintah Indonesia bilang Biar dikonfirmasi oleh masyarakat Kita pemerintah punya omongannya Kornel mereka ini Jaringan dunia kejahatan ini Dunia porno Mereka ini orang lokal Ada preman Ada tukang usaha jo UKM-UKM kecil itu Termasuk itu mereka itu Jadi mereka ini bigo Ya bigo Itu benar Nah kau konferensikan itu Kemungkinan kau kena tipu Orang kulit putih Mereka ini lalu jaringan Orang kulit putih nih Ada dia bentuk distributor Ataupun grocer Tempel ban Super park otomotif Ada itu Kayak orang Asia Orang Cina Kontek pemerintah Indonesia Telah menemukan mereka ini Pertemanan yang Bervariatif Ada orang Cina Orang India Orang Kling itu Ada juga itu Ya Ya benar Itu kau konferensikan Dimana kau Ditipu nih Kemungkinan keterkaitan keuanganmu Kau punya ganti kerugian keuangan Yang lalu kemudian Ditipu Mereka ini Sejenis mau Mengambil uangmu Kau kan punya ganti kerugian Nah Ganti kerugian kau itu Itu mereka anggap Ganti kerugian mereka Jadi mereka yang punya ganti kerugian Kau gak punya uang Nah Atau semacam itulah Dia seperti dunia kejahatan Menyangkut Residifis Ataupun juga Iya iya Udah pas Itu dia Penguasaan Indonesia Kedaulatan Indonesia Bukan Ini seperti Menguasai Tanah Indonesia Dia itu Mau ngambil tanah Di Indonesia Cornell Berperang Ataupun Menyusup Menyusup Dia kayak Berlikungan dia Dengan kalian Nah Nanti dia punya rumah Punya tanah Punya usaha Semacam itu Termasuk dia distributor Atau orang Cina Itu benar-benar Udah pas Itulah dia Kok itu kena tipu Orang-orang itu Orang-orang yang kayak gitu Tadi Yang kau bilang Iya pas Itu dia Orang-orang yang kayak Kau bilang tadi Orang-orang yang kayak Kau bilang tadi Jadi sudah Lebih dulu Nanti lagi Ya pas Sampai jumpa Terima kasih Saya dan Ibu Sri Ya Benar Ibu Sri Buliani Indrawati Masih Komasukan juga Bupati Bupati Itu Ibu Sri Lain Itu Ibu Sri Bupati Di daerah Jawa Ya Pokok Ikukan Itu Itu Kan Lain Ya Enggak Itu Termasuk Muka Oh Maksudnya Mereka itu Ikut Andil Dalam Persoal Ini Mereka Mau Urusan Ya Enggak Tahulah Apa Kaitan Soal Cintamu Kurang Nanti Juga Nah Itulah Ibu Sri Bujastuti Termasuk Cek Ombak Cek Ombak Ya Pas Benar Itu Termasuk Jadi Tadi Ada Berapa Ya 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 Kok Ya Lepas Ketawa Sedikian Itu Kemungkinan Konteknya Terhubung Itu Nanti Kita Konfirmasi Kau Ini Dinyatakan Kontek Konfirmasi Yang Paling Akurat Ini Dari Pertemanan Kau Yang Paling Akurat Secara Kontek Yang Dihubungi Ya Kau Ngomong Ajak Ya Itu Dia Pas Pas Maksud Tema Emusir Tema Kau Tema 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 jadi kita sudahi belum hidup megawati supia itu belum datang itu ibu megawati itu kontek-kontek juga itu tapi enggak tahu kita pokoknya mau urus soal inilah konel korang punya uang G 500 juta 5m kalau ibu megawati kontek 5m koron sedapan seluruh nasional Indonesia daerah-daerah itu kalau sampai 22 triliun itu bisa laku terlihat ini kontek hidup industri iya ibu megawati kontek mengatakan ujian senasional Indonesia ya 2 triliun itu mungkin itu bateriun iya jadi soal project beri666 tadi bagaimana iya udah patah itu aja jadi dia itu kan 22 triliun uang mudah untuk project kita sangkan dia totalnya 22 triliun iya inilah iya kok punya uang segini nanti ya jadi kau punya project dia bentuknya penghasilan seumur hidup sampai kematik dan juga tunggui 22 triliun itu jadi kau sudah punya ukuran total bank BRI666 ya lepas iya 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 kau usahakan diri dulu konfrensikan nanti baru konfirmasi yang depan itu sudah mengalir dan sudah lepas ya ya udah ya itu benar itu memang jadi Nel kok tutup dulu konfrensmu ini ini sudah cukup depan sudah selesai tadi soal tampil ban itu bagaimana soal tampil iya pak saya busri mau nanya busri kujastuti cek ombak soal tempel ban itu bagaimana iya iya lupa baiklah demikian terlebih dahulu belum entertainment Jakarta ya bukan ya udah udah habis udah habis itu Oke sampai jumpa iya memang mengerikan ya konek ketersangkannya memang begitu makanya kita kontek-kontekan kayak ginilah jadinya kita kan mau kejar mereka kan sebagai telekomunikasinya ia kurang bertanggung jawab mereka itu jadi kontek-kontekan kita ini mereka tidak tanggung jawab makanya iya konek buatlah kan dulu konfrensinya omong-omongan itu coba kalau membuat dulu ngomong-ngomong kayak ini ini kalau ngomong-ngomong iya jadi begitian terlebih dahulu biasa 22 trili rupiah semua orang punya 22 trili rupiah 500 triliun ada iya dibuatnya aja dapat mobilnya banyak itu ada nah demikian juga ilwan call ini konil kan punya urusan yang jelas ya sah pembuktiannya ada tentang tersangka yang dimaksudkannya ada teritorinya zona zona kejadian peristiwanya seperti kontek telekomunikasi supernatural bersambung ah itu pun termasuk terbuktikan kan itu nah itu sah 22 triliun rupiah itu bisa dimana konon juga punya project desainnya iya seperti tabungan BRI 666 ada pengakuan tersabotasi usaha tambah lembarnya se-indonesia lokal daerah-daerah ada dan penjelasan tentang pengalaman merasa dijahati orang dengan metode supernatural itu pun sudah diautentikasi secara nasional Indonesia untuk dibuktikan tentang kebenarannya dijahati orang secara kekayaan intelektualitas akademik pribadi dijahati orang secara kesadaran hukum ataupun kemampuan intelektualitas hukum kecakapan hukum pernah kuliah di fakultas hukum di Universitas Mata Utara ya itu pelanggaran hak-hak aja sih manusia itu pun termasuk keterkaitan kewarasan ataupun juga psikologi itu pun termasuk keterkaitan kemampuan dalam menjalin hubungan ataupun kekerabatan seperti pertemanan, persaudaraan, atau juga berpacar-pacaran, atau juga tentang nama baik atau juga terkait ketokohan di dalam pertemanan, di waktu kuliah, ketokohan keaktifisan ya itu pun termasuk dan termasuk juga tentang manajemen keuangan, bidang usaha, kemampuan manajerial untuk perencanaan masa depan orang ini dinyatakan intelektualitas keren ini di dalam pertemanan intelektualitas kampus, universitas, tokoh di dalam pertemanan sosial untuk menyangkut tentang kemampuan intelektualnya dan juga tentang kecakapan manajemen keuangannya oh ini termasuk itu konsultan keuangan, konsultan dunia usaha termasuk pokoknya kontek ini atas nama Ibu Sri Pujiastuti, Ibu Sri Mulyani juga termasuk lah kalau memang maaf, Ibu Sri Bupati Jawatan kita mau langsung karena kita merasa dibohong ya, Kornel bohong sama Ibu Sri yang ya itu jadi kita mau ngomong soal ini sebenarnya menyangkut kok Kornel itu ditipu orang ya kok ini diculik itu sudah teruji itu di medan kok dipakai-pakai orang itu keterkaitan pernikahan pun termasuk kok ini suami kok sampel untuk suami yang keren, suami yang bagus iya itu kok ini suami siaga iya siaga siap antar jaga itu istilah terkenal dalam pertemanan dan kok tau istilah itu namun kok sering tidak mengacukannya itu kau itu siaga suami siaga iya kok itu suami siaga Kornel iya itu nah itu pun termasuk persoalan itu Kornel dimana, kok punya uang itu jadi kalau ceritanya kan, kok ini ditinggalkan sampai tahun 2021 ini kosong, melompong, nol termasuk soal uang, termasuk soal istri bagaimana soal pacarnya, itu itu mau diurus kok ini dikerjain dengan metode supernatural itu sudah definitif dan tidak dipertanggungjawabkan termasuk juga orang bule, orang kulit putih itu termasuk itu, keterkaitan pornografi website porno, film porno itu banyak itu menggunakan kau sebagai sampel suami ataupun menyakulah tadi yang seperti yang tadi itu pelanggaran kekayaan internetualitas kesadaran diri seperti kewarasan yaa kemampuan manajemen pribadi kecakapan hukum yaa termasuk itu semua jadi kau lalu kemudian adalah tokoh di dunia mereka di dalam pertemanan mereka nah, kamu gitu nah, lalu kemudian kau tidak punya uang nah, itu dia kau ini tidak punya uang padahal kau ini tokoh iya benar kau tokoh sosial di dalam keluarga orang berumah tangga iya, itu kau tokoh itu iya benar nah, itu kau konfrensikan nah, sekarang masalahnya mengapa? ya, soalnya uangmu mana? kau kan tidak punya uang ini iya, itu dia uangmu kau minta uangmu kau termasuk itu bersoal tentang hal itu entertainment nasional Indonesia Jakarta pun sudah ngomong bahwa kau ini digunakan orang kau sebagai tokoh suami suami siaga iya, itu dia bidang usahamu termasuk kau ini cakep itu dalam bidang usaha perhitungan penghasilan keuntungan ya, itu termasuk kok kecakapan hukum kesadaran hukum ya, terkait juga tentang kewarasan 22 triliun rupiah kau bisa dapat itu 22 triliun rupiah senasional Indonesia lokal daerah-daerah kau dijahati itu termasuk oknum-oknum seperti polisi ataupun juga pegawai itu di kota Medan kau dijahati orang dipakai-pakai orang itu orang berumah tangga orang buka usaha orang berurusan hukum pun pake kau pengacara banyak yang pake kau pengacara dia itu sudah pengacara pake-pake kau politisi pun termasuk itu iya, Kornel kau ini tidak punya uang padahal kau dipake orang iya kau tokoh nasional kau kau ini dikejai orang dibuling orang keterkaitan intelektualitas akademik pribadimu nah, 22 triliun rupiah senasional Indonesia lokal daerah-daerah dari Aceh sampai Papua kan dimana wujudnya dalam bentuk tabungan BRI 666 itu boleh kan itu sah itu bisa kan bisa itu termasuk jadi kita sahkan di tabungan BRI 666 dimana ada informasi juga begini kau ini Kornel adalah pimpinan BRI selanjutnya keterkaitan statusmu anak kandung dari Adi Bana Merdeka kau ini anak RPK pemilik logo nama BRI ya benar kau ini pimpinan BRI selanjutnya dimana kau punya uang sebenarnya disana nah soal tempel ban bagaimana ya itu dia makanya sudah rumit kan nah itu rumit itu Nel karena itu kau Nel kau buat dia dalam bentuk recording konferensi biar bisa diurus dia kau recording kan dia kau masukkan internet nah kurang lebih seperti itulah tunggu jangan dulu dimatikan iya ya ada kemiripan begitu dia jadi kau ini punya uang sebenarnya dari statusmu sebagai bagaimana dibilangnya kau ini sejenis konsultan kau sebenarnya iya konsultan sosial tokoh sosial itu konsultannya kau kurang lebih begitulah jadi kau termasuk bagian rumah tangga kau termasuk bagian usaha kau termasuk bagian surhat-surhat termasuk bagian pacar-pacaran termasuk bagian pelancuran kau kau termasuk nah dari itu semua kau ini konsultan sebenarnya sejenis tokoh nah persoalannya uangmu mana kenapa kau gak dapat uang dari itu semua iya itu dia depan sudah kena jadi kau minta uang kau buat ini udah di recording kan nah ini kau buat recording kau ini adalah contoh tokoh di dalam sosial kau dipakai-pakai itu polisi pun pakai kau pengacara pun pakai kau istri orang makai-makai kau suami orang makai-makai kau pengusaha makai-makai kau kau ini cakep ini secara kesadaran hukum secara kesadaran hukum dalam pengelolaan pikiran kewarasan manajemen strategi menjalani hidup berhubungan pertemanan memilih pertemanan memilih keputusan membuat putus ya itu dia semuanya kau ini tokoh sosial sudah jelas sekali ketahuan oleh pemerintah Indonesia nah itu kau buat termasuk konferensi untuk menyenggarakan keuang ya ini dari ibu seri puji astuti ibu puji cek ombak cek ombak itu benar anak ini tokoh sosial ini termasuk perencanaan strategi masa depan memilih pertemanan yang baik yang buruk sampai memilih baju kau termasuk itu istri orang cari-cari celana dalam itu pakai pikiranmu korek itu sukanya BH iya iya benar BH kau sedalam perempuan itu kau ditanya itu sama istri orang cocoknya warna apa modelnya yang bagaimana itu kau termasuk nah masa kau gak punya uang itu tokoh kau sudah termasuk tergolong konsultan kau itu konsultan rumah tangga dimana statusmu adalah korban dari kejahatan mereka mereka ini ada tersangka yang kau cari itu aktivitas supernatural human komandingkus yang kau masukkan itu nah orang-orang yang memakai-makai kau dalam kesariannya untuk milih baju nanya-nanya kau secara pikiran nah itu dia orangnya korner nah mana uang kau ini kan tokoh di dalam kehidupannya itu kau tokoh itu namanya di dalam kehidupannya konsultan dia kau itu konsultan rumah tangganya konsultan kisah cintanya anaknya saja kau itu konsultannya anaknya itu nah itu korner jadi kau termasuklah sejenis dokter jiwa dokter gila itu kau termasuk itu kau ini mengkonsultani orang-orang tentang dalam kehidupannya perencanaan hidupnya itu kau termasuk dokter jiwa kok nah uang kau mana masa kau gak punya ya itu jadi seribu diastuti ibu madam seribu diastuti saya ini juga dipanggil madam biar kau tau korner seribu diastuti se-Indonesia dunia ini ya madam saya di belakang saya dipanggil madam nah begitulah jadi kau urus ini dalam bentuk recording kan iya saya urus nah ini nanti termasuk nih pengurusan keuangannya si korner ini kok tokok sosial tapi tidak dipertanggungjawabkan kok korner nah banyak orang menggunakan maka-maka kau tapi tidak mempertanggungjawabkan dirimu ketergiatan keuanganmu ketergiatan masing depanmu kok korban perogohan kantongmu kantongmu itu dirogohi orang terus sampai sekarang iya itu rogohi orang kantongmu itu jadi mereka ini termasuk juga saudaramu termasuk ibu keluargamu iya orang tuamu keluargamu saudaramu adik-adikmu itu termasuk itu nah itu kita mau urus itu dimana kita sudah kita ini pemerintah Indonesia termasuk kita ibu seribu diastuti kalau korner ini definitif soal internetnya itu tidak kadang-kadang memang benar kok korner korban persoalan supernatural ya itu dia sudah pas benar tidak kadang-kadang jadi korner sudah terharuman di dalam hati sudah bersedihkan nah ini kita mau urus dia ya korner itu berduka itu dia sudah mengatakannya melalui moment recording monolognya ini dengan alibi ibu seribu jasui termasuknya akuilah anda memang bersedih berduka anda korner iya di dalam kehidupan anda ini anda kena satu persoalan yang tidak umum supra natural iya benar kok ini konsultan sosial dengan penjelasan korban kejahatan penculikan intelektualitas akademik pribadimu diculik orang dari situ kau menjadi konsultan sosial kau sejenis dokter jiwa kok lo tergila yang tidak dia benar masa kau merencarakan tentang bagaimana cara memilih bagaimana membuat keputusan berhubungan suami istri pun kau termasuk juga iya demikian jadi kita tutup dulu belum jangan dulu oh jangan dulu kontak terubung menyatakan termasuk juga alibunya kepada Adi Bana Merdeka pemilik BRI saya Adi Bana saya ingin nama Irwan Koro ini jadi di BRI tabungan BRI 666 itu itu Adi Bana termasuk juga FAPE lah FAPE cigar itu Indihom dan JCT pun termasuk kita mau konfirmasi keterkaitan nama Irwan Koro ini pembuktiannya juga menyakut ketokohan historikal nasional Indonesia untuk mengangkat nama Irwan Kornel sehingga nama Irwan Koro ini bisa bermartabat nama Irwan Koro ini mengalami pengenian keterkaitan statusnya sebagai tokoh di dalam pertemanan Kornel Kornel didukung dan punya simpatik dari Bapak Adi Bana Merdeka dimana Adi Bana Merdeka sudah melarikan diri dari percakapan ini itu bagaimana apa kita akan bertanggung jawabkan tadi dia dikatakan ngomong-ngomong iya benar itu dia kan nah sudah hilang dia Ibu Sri Pujastuti termasuk disini konteks terhubung tapi kami sedang bertahan Ibu Sri Pujastuti iya pokoknya Adi Bana Merdeka orang tua kandung dan nama Irwan Kornel ikut bertanggung jawab soal keuangan nama Irwan Koro ini BRI ataupun menyakut yang lainnya kurang jelas lah pokoknya nanti kita konteks kembali Bapak Adi Bana Merdeka Ginti Suka harus konsekuen harus bertanggung jawab harus komitmen dengan persoalan jangan lalu meninggalkan perkara ini meninggalkan Irwan Kornel dimana Irwan Kornel ini sudah definitif autentik dia ini secara persoalan dia ini tidak ngada-ngada bukan hoax dia ini ya itu sebenarnya satu nilai dimana Kornel seharusnya dipertanggung jawabkan lah termasuk juga Adi Bana Merdeka bukannya dia itu mengada-ngada Kornel ini dengan persoalannya iya demikian lah gitu kayaknya terlalu iya 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 Terima kasih.